Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang Pilpres 2024. Hasil ini diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Ucapan dan doa mengalir dari sejumlah pihak tak terkecuali dari pemimpin negara sahabat. Pesan menyentuh juga disampaikan oleh Titi Soeharto di Instagram pribadinya pada Kamis 21 Maret. Titi terlihat mengunggah sejumlah momen kebersamaan dengan Prabowo saat menggelar acara kemenangan terpilihnya menjadi presiden. Melalui keterangan unggahan, Titi lantas memberikan ucapan selamat kepada Mas Bowo panggilannya ke Prabowo. Ia berharap Prabowo nantinya bisa menjadi presiden ke-8 Indonesia yang selalu dikaruniai kesehatan oleh Tuhan. Selain itu, dalam perjalanannya, ia dan Gibran selalu diberi petunjuk dan bimbingan sehingga bisa memimpin Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Sementara dalam pidato kemenangannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya. Ia dan Gibran berjanji akan menjadi presiden bagi semua rakyat, termasuk yang tidak memilihnya saat pemilu. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas rekonsiliasinya dengan Presiden Jokowi Dodo. Prabowo mengatakan Jokowi memiliki andil penting dalam rekonsiliasi besar antara kedua pihak yang bertanding dalam Pilpres 2014-2019. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.